I don't care if you're here, or if you're not alone, I don't care, it's been too long, it's kinda like we didn't happen Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Lasry Kulhak, dan kita kembali lagi bermain PS 2021 Jadi untuk video kali ini, disini saya bakal membuat video percobaan aja Untuk, apa ya, emm Ya, Euro ini, seperti yang kalian tau, Euro di Relief ini semifinalnya baru saja kelar ya Tadi, apa, subuh, dini hari Jadi itu mempertemukan Itali dan juga Spanyol Dan untuk Spanyol sendiri, ini kalah dari drama adu penalti Penalti dari Itali ya Ya, jadi disini saya pengen membuat video untuk melihat atau menilai juga sekaligus mengomentari ya Ketika kita main di Game Pass 2021 mempertemukan Itali dan juga Spanyol Apakah hasilnya bakal sama sesuai dengan di Relief? Apakah bakal adu penalti? Apakah Itali bakal yang lolos? Nah, dengan catatan saya bertindak sebagai coach Itali Jadi, bukan saya yang memainkan Italia Bukan saya Dan sekeduanya bakal dimainkan oleh AI dari PES itu sendiri atau komputer Biasanya orang-orang nyebutnya komputer gitu Komputer lawan komputer gitu ya Dan dengan difficulty tersulit, legend Ya, karena komputer lawan komputer Karena beberapa orang juga pernah bilang Bang, kalau misalnya adain match yang pengen adil ya Ya, mau adil ya harus kom lawan kom Jangan abang lawan kom Karena ya, yang pertama bisa aja itu tidak fair Ya, karena yang pertama itu Iya, kalau saya-nya jago berarti ya Apapun difficulty-nya tetap aja saya yang menang lawan Ini ya, lawan komnya Tapi kalau misalnya saya yang kayak kurang konsentrasi Dan memang skill-nya kurang Nah, itu bisa saja saya dibantai sama legend Itu pendapat orang ya Tapi kalau saya sih Iya, mau saya pakai lawan top player atau superstar pun Ya, saya nggak bisa memprediksi apakah saya bakal menang atau nggak Karena kadang-kadang saya menang, kadang-kadang kalah juga Tergantung ya Ya, jadi disini kita bakal mencoba nih Apakah memang Italy bisa lolos juga di game ini Di PES Oke Jadi ini baru sih terjadi Karena biasanya saya yang pakai timnya ya Tapi kalau ini saya peserahkan ke COM aja Ke AI Dan ini kita bertindak sebagai coach aja Oke Dan disini juga Walaupun saya bertindak sebagai coach Saya tidak bakal terlalu banyak merubah ya Italia karena Iya, agak curang juga menurut saya sih Kalau kita banyak merubah dari awal ya Kayak misalnya saya formasinya saya ganti Kemudian juga Pemain-pemain yang lain Ada yang saya masukin Ada yang taruh di bench Pemain Inti ada yang saya taruh di bench Kemudian pemain dari bench Ada yang saya taruh di Saya turunkan sebagai starter Nah Kenapa saya nggak lakukan hal itu? Karena Kasian Spanyol Spanyol udah Udah kayak gini memang Jadi kita mainkan sesuai dengan standar awal ya Jadi nama-nama pemain yang muncul disini Yang muncul di starting lineup ini Yang turun sebagai starter Itu aja yang kita pakai Itu aja Nggak usah kita ubah Kecuali nanti di pertandingan Kalau misalnya ada yang stamina-nya kurang Atau apapun itu Kita bisa ganti Karena kom juga bisa melakukan hal itu Jadi AI dari Spanyol Yang coachnya Spanyol ini Bisa melakukan pergantian pemain juga Nah Kalau kita lihat sama-sama disini sih Ya seperti ini untuk formasinya Italia Mirip dengan Spanyol ya Sama bahkan Nah jadi Ini nggak bakal saya ubah Kita mainkan aja sesuai dengan yang ada disini Dan untuk Kondisi fisiknya Saya bakal Biar adil nih Saya bakal coba kasih di tengah semua Kayak gini ya Kondisinya ya Nah Biar adil nih Dan kemudian match level Legend ya Extra time-nya on Penalty juga on Satisnya saya kasih 5 Oke Jadi Kita bakal lihat sama-sama Seperti apa Pertandingan Dan disini Udah Di video kali ini Saya bener-bener menjadi komentator sejati Karena ya Gimana ya Saya nggak main gitu Jadi saya bener-bener jadi komentator Ini bentar Untuk soundnya sendiri Audio ya Saya matiin dulu dah Komentar volumenya Karena saya bener-bener jadi komentator Oke Kita langsung aja Gas ya Kick off Dan untuk prediksi nih Ngomongin soal prediksi Untuk teman-teman yang nonton Di beberapa live streaming terakhir saya Itu saya memang prediksi Itali yang lolos Jadi prediksi saya bener soal Spanyol Tapi ya yang salah itu adalah skornya Karena saya bilang ya Itali menang 2-0 Kalau nggak salah ya Tapi ternyata Di kenyataannya adalah Ya Adu penalty Gitu ya Itu meleset dengan prediksi saya Tapi Ya yang benarnya adalah Karena Itali yang lolos Kita tunggu Match selanjutnya lagi nanti Denmark ya Denmark versus Inggris Dan Disitu saya bilang Saya Apa ya Saya memang prediksi bahwa si Denmark yang menang Ada Martin Bradford Dan ini dia National Anthem dari Spanyol Dia udah lebah Masih setia di timnasnya Tergibus kayaknya sudah ada senior semua nih Dan kalian sudah pasti tau lah ya Saya udah pernah ngomong beberapa kali di live streaming juga Soal prediksi juara siapa Ya Italia Ya Italia Juara Euro tahun ini Itu prediksi saya Dan sekarang National Anthem dari Italia Dan anyway juga di live streaming kita Di series Euro Italia 2020 itu Kita berhasil bawa Italia menjadi juara ya Jadi Well semoga di live Semoga di live Bisa juara Nah buat teman-teman yang belum tau Bang lu sebenarnya Pendukung siapa sih Tim mana sih yang pendukung di Euro Nah saya itu sebenarnya supporternya Jerman gitu Bukan cuma Euro doang Piala dunia pokoknya yang berhubungan dengan negara sih Jadi saya bener-bener support Jerman itu udah lama banget Sudah dari saya bocil Sudah dari saya waktu Belum sekolah bahkan Sudah memang suka sama Jerman gitu Jadi setiap Alapun kompetisi yang ada Jerman ikuti Kalau bola ya Bola Nah kalau kompetisi bola yang ada Jerman ikuti Itu bisa Saya Dukung Jerman ya Pokoknya dari jaman-jaman ini Si Oliver Kahn dulu lah Si keepernya Jerman tuh Sudah lama Oke Dan tanpa kameranya agak berbeda dibanding biasanya ya Karena ini memang mode Coach Jadi kita mulai kickball pertama antara Italia versus Spanyol Dan durasi medsamnya harus 10 menit ya Karena ini pertandingan ya Memang kita harus lihat Kita harus Bener-bener Mempersilahkan pemain-pemain ini Bergerak sebebas mungkin Se Apa ya Kalau 5 menit waktunya itu terlalu singkat ya Jadi kayak kurang Kurang keluar skillnya pemain-pemainnya Kurang keluar Jadi ya Belum menit boy Salam Wow, Jordi Alba. Sejauh ini Spanyol lebih menekan. Wow, Spanyol. Oh, baru Murata menjadi tak gul. Wow. 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 Terima kasih telah menonton 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 Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya akan 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 menonton Terima kasih telah menonton Saya akan menonton